Duh, rame lagi. Bisa askit gak ya? Wah, iklan remaja! Santai guys! Biar makin seru, digobolin aja! Mau seru-seruan, digobolin aja! Dari tadi perasaan aku gak enak, perasaan aku khawatir sama-sama dan sekarang kamu pulang sendirian. Jawab pertanyaan aku. Bu, bu, bu. Ibu tenang dulu. Biar Bas yang jelas. Saya gak ngomong sama kamu, saya lagi nanya sama Bas. Aku masih harapkanmu... Joko! Joko! Siap, Bos. Joko. Gue ada tugas buat lu. Gue mau keluar sebentar. Lu urus anak itu. Jangan sampai dia kabur dan lepas dari sini. Siap, Bos. Anak kecil itu adalah aset penting untuk kita. Anak itu bisa jadi senjata pamungkas. Untuk balas dendam Big Bos hantu sama Gany. Paham? Paham, Bos. Ingat. Lu harus jaga baik-baik anak itu. Jangan sampai lu lemah. Ini adalah tanggung jawab lu, Joko. Siap, Bos. Kalau sampai lu gagal dalam tugas ini. Gue sendiri yang akan menghabis silu. Siap, laksanakan Bos. Astavirlah. 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 Alhamdulillah. Bapak. Aduh, ke mana itu bocil ya? Kok nggak ada? Aku di sini orang jahat. Eh, tutup. Ih, bocil. Kamu mau ngapain lagi sih? Udah di bilang di sini aja. Nggak boleh keluar. Safa mau pulang, Om. Ih, mau pulang, mau pulang. Kamu nggak boleh pulang. Nih, om bawain makanan. Nasi padang. Udah, buruan makanan. Tersakit lagi. Kita juga yang repot. Om ini nggak terlaku jahat sama hukuman Allah ya? Tak guru ngaji Safa. Orang jahat itu dibenci sama Allah. Om, kok nggak tau obat ya? Udah gitu, berani ya sama anak kecil. Eh, nih boci pake nyerah main kita. Makanya. Awel banget cini harus gani. Eh, gini ya. Daripada nanti kamu sakit. Om yang ribet. Mendingan kamu makan. Nih, nasi padangnya nih. Ke buru dingin. Ayo makan. Ayo buruan. Om harusnya berhenti jadi orang jahat. Nanti om-om masuk neraka loh. Bawel banget. Udah, sekarang buruan makan. Udah, buruan. Kasih aja makannya. Nih, nih. Makan, makan, makan. Makanya om nggak takut ya sama masuk neraka. Eh om, neraka itu serem om. Seburuk-buruk tempat. Kata pak ustadz. Makanya om harus tobek. Gereget. Uuuuh. Lama-lama penggupitis nih bocil nih. Makanya ya. Cerewet mulu. Udah. Ini kamu nggak usah banyak ngomong ya. Mendingan kamu makan. Biar nggak sakit. Biar nggak bawel. Biar nggak ribet. Nih, makan. Makan. Usah banget sih dibilangin ya bocil. Tapi Safla nggak suka nasi padang. Maunya ayam crispy. Waduh. Sama es teh. Sayang. Nih. Om sudah sedia ini. Ada air mineralnya. Jadi nggak usah pake-pake es teh segala dah. Ah, ribet banget sih nih bocil. Nggak mau. Oh. Safa aus. Lagian. Kamarnya panas banget. Safa maunya yang dingin-dingin. Kamu mau makan kek? Nggak kek. Terserah. Om udah nyediain ya. Iya. Beraninya sama anak kecil. Kalo berani. Lawan papa Safa. Kalo nggak. Om alifnya Safa. Siapa lagi tuh alif tuh. Mungkin guru ngajinya kali. Yeay. Om alif itu bukan guru ngaji. Itu omnya Safa. So tau. Yaudah lah. Bawa doa. Makan ya. Kemana ya Bas dan Safa. Kenapa sampai sekarang mereka belum pulang Niko? Ibu sabar aja ibu. Mungkin mereka masih di jalan. Mana mungkin saya bisa tenang. Di luar sana banyak bahaya mengancam anak saya. Sebenernya ada apa ini? Jangan-jangan terjadi sesuatu dengan Bas dan Safa. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Safa. 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 Safa mana Bas? Kenapa kamu sendirian? Safa nggak ada di samping kamu jawab pertanyaan aku? Safa. 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 Ibu-bu, ibu tenang dulu. Biar Bas yang jelasin. Saya gak ngomong sama kamu, saya lagi nanya sama Bas. Mau gimana pun aku harus kasih tau Nuna apa yang terjadi. Kasihan, Nuna. Perasaannya dari tadi gak nyaman. Itu pasti insting seorang ibu yang anaknya gak baik-baik aja. Jawab dong, Bas, pertanyaan aku, Bas. Safa mana? Harusnya sama di samping kamu. Harusnya kamu pulang bareng sama Safa. Safa... Cepet jalan, Bas. Jangan bikin aku bingung. Safa diculik sama anak bonyahan tuh, Bu. Safa. Safa, Safa. Safa, Safa. 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 Fahaa... Jelasin sama aku Kenapa bisa sama diculik sama musuh kita, Bas Saya dilumpuhin sama anak bonyah hantu, Bang Terus mereka menculik Nam Sava Ya Allah, pada saja perasaan aku enggak enak dari tadi Kenapa semua itu bisa terjadi, kenapa kamu pulang, Bas Jawab, Bas, kenapa kamu pulang, nah jagain Sava Setelah saya menemukan Pak Ghani dengan Non Sava Kita mau pulang, terus ada ketahuan Terus gimana nasib Sava, Bas, nasib anak aku, gimana Saya minta maaf, sanggup bunuh, Bang Saya minta maaf, saya udah lalai Minta maaf aja Minta maaf gue bikin Sava kembali ke rumah ini Apa pertanggung jawaban kamu? Jawab, Bas, apa pertanggung jawaban kamu? Saya pasti akan mencari Non Sava, Bang Sampai Non Sava ketemu Kamu udah bikin anak aku ilang Kamu udah bikin anak aku ilang Kamu udah bikin sama diculik sama orang, Bas Ya Allah Segampang itu kamu minta maaf Kamu gak tau perasaan aku sekarang ini seperti apa, Bas Aku masih sanggup bertahan disini itu karena Sava 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 yang bikin aku bertahan hidup Terus sekarang kamu ingkar janji Kamu yang bilang sama aku kalau kamu pasti bisa jagain Sava Kamu yang janji sama aku kamu pasti bawa pulang Sava ke rumah Terus kamu ingkar janji Kamu satu-satunya orang yang aku percaya, Bas, Karang Pergi Saya bilang kamu pergi Saya bilang kamu pergi Kak Rian berdua keluar dari rumah ini Selamat menikmati